Penularannya lebih sering ke kotak langsung Jadi apabila terkena ruamnya atau cairannya atau terkena darah Itu bisa memindahkan virusnya ke orang lain Itu gejalanya lebih berat, lesinya lebih banyak Sedangkan varian kedua itu gejalanya lebih sedikit, lesinya lebih sedikit Nah di Indonesia ini paling banyak yang varian kedua atau klit dua Oh yang lebih ringan sebenarnya ya? Di rumah masih mungkin bertemu ya dengan keluarga yang lain Sebaiknya itu menggunakan lengan panjang ya atau menutupi croppingnya tadi Dan juga selalu membersihkan cuci tangan atau mendensifektan dari alat-alat yang terkena Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program Talkshow Yang sangat informasi inspiratif apalagi kalau bukan bincang sehati Pemirsa bincang sehati Kalau kita mendengar istilah cacar monyet kayaknya akhir-akhir ini bikin deg-degan ya Apalagi kabarnya memang sudah masuk ke Indonesia Walaupun mungkin belum terlalu banyak tapi ini perlu diwaspadai Karena padelorannya mungkin saja bisa cepat Nah ini akan menjadi topik kita hari ini Tapi sebelumnya kita akan juga membahas mitos atau fakta seputar cacar monyet Yang mungkin karena ini baru dan kita masih awam masih banyak yang salah kaprah Nah untuk membahasnya saya tidak sendirian Sudah hadir bersama saya dokter kita di studio Dokter Vicencia Theodora MSC SPDVE Dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari rumah sakit Mariner Cilandak Kita selamat duduk dokter kita hari ini Halo dokter apa kabar? Halo Mbak Dika Selamat datang di bincang sehati dok Iya, terima kasih Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin lagi jadi perhatian banyak orang ya dok ya Tentang para orang tua karena takut banget kalau anaknya sampai mengalami ini Yaitu cacar monyet Iya Sebelum kita bahas topiknya kita mau bahas dulu mitos faktanya Mungkin banyak yang salah soalnya ya dipahami Oke yang pertama nih dok Mitos atau fakta sih kalau cacar monyet penularannya sama seperti COVID-19 Nah bener atau tidak? Mitos Mitos? Iya Oke Karena kalau cacar monyet atau monkey box ini penularannya lewat kontak langsung Oh harus terkontak langsung? Iya kontak langsung Sedangkan kalau COVID penularannya melalui udara Jadi berbeda Sangat beda ya Nah kontak langsungnya seperti apa yang memang bisa jadi media penularan Nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya Oke selanjutnya adalah Mitos atau fakta dok kalau cacar monyet itu tidak bahaya Karena tingkat kematiannya rendah Benar atau tidak? Mungkin sedikit fakta ya Jadi untuk tingkat kematian itu bervariasi Jadi ada tergantung dari tipe-tipe varian dari monkey box sendiri Dan juga daya tahan tubuh dari si penderita monkey box Jadi tingkat kematiannya tetap ada tapi memang minim Iya masih minim Tapi apakah bisa dibilang ini tidak berbahaya? Kalau berbahaya tergantung tadi tergantung daya tahan tubuh penderitanya Oke jadi bisa mitos bisa fakta nih tergantung imunsi pasien Betul Oke selanjutnya kita akan bahas Mitos atau fakta dok kalau cacar monyet hanya menular melalui hewan primata Benar atau tidak sih dok? Ini pertanyaannya kalau ada hanya berarti menjebak ya Iya Sebenarnya untuk penularannya selain hewan primata juga ada hewan lain Seperti hewan pengerat, seperti tupai, kemudian tikus, ada kelinci juga pernah dilaporkan Kemudian selain itu juga bisa dari manusia ke manusia Jadi tidak serta-merta melalui hewan tapi juga dari manusia ke manusia Jadi kalau pertanyaannya mitos atau fakta ini hanya ditularkan oleh hewan primata Ya mitos sebenarnya karena ada hewan-hewan lain Bahkan manusia juga bisa ya dok ya Betul Jadi sumber penularan Oke selanjutnya adalah mitos atau fakta Kalau cacar monyet dapat sembuh tanpa pengobatan Benar atau tidak dok? Mungkin pertanyaannya kurang spesifik ya Tanpa pengobatan antivirus Jadi untuk saat ini untuk antivirusnya memang belum tersedia Jadi bisa diobati tanpa diberikan antivirus Namun juga tetap diberikan obat-obat untuk mengurangi gejala Seperti anti demam, anti nyeri, kemudian anti mol muntah dan juga untuk perawatan kulitnya Nah tapi kalau misalnya dibilang nanti sembuh sendiri tanpa pengobatan, tidak ya dok ya? Tidak, tetap kita berikan obat-obat pendukung Jangan sampai nanti malah ada kondisi yang lebih buruk karena kita mengabaikan ya di akhir sepele Oke selanjutnya adalah mitos atau fakta dok? Kalau cacar monyet dapat menyebabkan kelumpuhan Kelumpuhan, aduh serem ya ini mitos atau fakta dok? Kayaknya mitos ya Mitos ya Karena masih belum ada literatur yang menyatakan bahwa magipox ini bisa menyebabkan kelumpuhan Jadi masih belum terbukti Karena belum tentu juga bisa menyerang sistem saraf gitu ya Belum ada kasusnya yang memang sampai ke sana Oke nanti kita akan lanjut lagi dok ya dengan topik pertama kita Tapi usah aja deh Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Sehati Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati Kita akan bahas topik utama kita tentang cacar monyet Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan atau penasaran ini penyakitnya seperti apa sih Biar kita lebih kenal dan aware Boleh lo menelpon kami di 02129032644 Atau DM ke Instagram kami di at Bincang Saatidai TV Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini Dokter Vicencia Theodora MSJ SPDV Dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari rumah sakit Marinir Cilandang Cacar monyet ya dok ya akhir-akhir ini kayaknya kedengaran itu menyeramkan Ibu ya Iya gitu kan Nah tapi mungkin masih banyak yang gak tau gitu Cacar monyet itu apa sih bentuknya kayak apa Cuma pernah denger aja karena memang lagi hype diperbincangkan Tapi kalau mungkin bisa dijelaskan cacar monyet itu apa dan seperti apa bentuknya Ya cacar monyet itu sebenarnya penyakit lama ya Oke sudah lama ya dokter Sudah lama sebelum covid ya pasti sudah lama sekali Kalau covid kan terjadi tahun 2019 ya Pertama kali diidentifikasi di Wuhan Sedangkan cacar monyet ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1958 Di Denmark ya waktu itu ada sekelompok monyet dalam penelitian yang memiliki gejala seperti cacar air Sehingga ini dimakan monkey pox Iya Dan ini monkey pox penyebabnya yaitu virus monkey pox Kemudian setelah beberapa tahun pada tahun 1970 Itu ada gejala seperti monkey pox tapi ditemukannya pada manusia Jadi pada tahun 1970 itu baru pertama kali diidentifikasi manusia yang terkena monkey pox Iya itu di negara Kongo Nah selanjutnya itu terjadi endemi terutama di daerah-daerah yang populasi di Afrika ya Nah kemudian tahun 2002 ini terjadi lonjakan ya Terjadi lonjakan banyak di negara-negara di luar Afrika Seperti Eropa kemudian Amerika dan Asia Sehingga ini WHO mengeluarkan suatu warning Jadi jarurat global kesehatan Agar negara-negara itu mempunyai perhatian internasional Agar suatu kesehatannya itu membuat suatu kewaspadaan Kemudian mensosialisasi, mengedukasi penduduknya Agar terhindar dari monkey pox ini Dan monkey pox ini paling sering penularannya kan melalui manusia Sedangkan dulu itu melalui hewan ke manusia Nah sekarang itu paling banyak dari manusia ke manusia Dan di Indonesia sendiri Dari muncul pertama kali pada manusia Maksudnya yang di Indonesia masuk ke Indonesia Itu pada tahun 2022 2022 sudah masuk nih Iya ke Indonesia Dan sampai sekarang berjumlah kurang lebih 88 kasus 88 kasus di Indonesia Ini dari tahun 2022 sampai sekarang ya Tapi kalau yang terbaru ini Ada nggak kasusnya memang akhirnya lebih tinggi Dibandingkan yang tahun 2022 Dan ada mungkin efek apa Atau waltar belakang apa yang bisa menyebabkan Kok kayak sekarang jadi perbincangan gitu Ya mungkin dijadikan perbincangan Karena kan ada peringatan ya Dari wawah Oh iya Sehingga kita semua Mulai dari jinas kesehatan Sampai ke bawah Itu terus-menerus mensosialisasi Nah sampai sekarang itu Selalu diupdate Dari kemenkes itu Berapa jumlah yang bertambah Tapi dari 2022 sampai sekarang Masih berjumlah 88 Dan semuanya sih sembuh sih Semua sembuh Begitu ya Oke Nah kalau kita ngomong cacar Itu kayaknya suatu hal yang common ya Sering lah mendengar cacar gitu Tapi ini ada tambahannya ya Ada sih ngomoh di belakangnya gitu Nah tapi bedanya dengan cacar Yang memang cacar air kita biasa lihat Itu apa dok? Oke Sebenarnya secara pintas bisa mirip ya Tapi ada perbedaan Nah cacar air itu disebabkan oleh virus Varicella zoster virus Sedangkan cacar monyet disebabkan oleh virus Maki pox Jadi berbeda virusnya Bentuknya akan berbeda enggak dengan? Kalau bentuknya Kejalanya ya mungkin ya Kejalanya ya berbeda Perbeda ya Apa yang perbedaan yang cukup signifikan dok? Nah mungkin yang paling sering itu cacar air ya Jadi dijelaskan Untuk cacar air ini Gejalanya berupa demam Kemudian ada Pegal-pegal Kemudian ada nyeri tenggorokan Terus muncul Ruam-ruam atau pintik-pintik Pada kulit Kemudian akan berubah menjadi tetesan Seperti tetes air Nah itu bisa munculnya dari tengah Dari wajah bagian tengah Kemudian ke tepi Ke ekstrem dikas Atau tangan dan kaki Itu kalau cacar air Kalau cacar monyet? Itu munculnya cepat sekali Dan paling sering menyerang pada anak-anak Oke Nah kalau cacar monyet apakah sama? Gejalanya atau ada cacar monyet? Lebih khas lagi? Jadi cacar monyet itu Hampir mirip ya Pertama disertai dengan gejala tadi Gejala projormar namanya Dari demam Kemudian nyeri kepala Nyeri punggung Nah ada timbul pembesaran Kelenjar ketabening Oke Itu di area mana dok? Di leher Kemudian ketiak dan selangkangan Dan setelah itu timbul Tadi ruam-ruamnya Ruam-ruam kulit ya Berubah bintik-bintik merah Kemudian akan berubah menjadi Cairan Kemudian nanah Dan muncul keropeng Keropengnya lebih besar Dibandingkan dengan Cacar air Dan untuk lokasinya Bisa di mana-mana juga Bisa di wajah Kemudian di telapak tangan dan kaki Dan bisa juga di genital Oh iya Bisa sampai di area itu gitu ya Nah ini kalau untuk penularannya Apakah sama juga dengan cacar air Atau ini sedikit berbeda nih Penularannya Memang lebih spesifik Untuk penularannya Untuk cacar air ya Terutama melalui droplet Atau melalui udara Itu cacar air ya dok? Ya Dan juga kontak langsung Nah untuk yang cacar monyet ini? Cacar monyet itu Penularannya lebih sering ke kontak langsung Oke Ya jadi apabila terkena ruamnya Atau cairannya Atau terkena darah Itu bisa memindahkan virusnya ke orang lain Ini benar-benar kontak langsungnya Benar-benar dari orang yang terinfeksi Langsung ke orang yang tadinya sehat gitu Atau mungkin kan kita gak tahu juga ya Dia ada di tempat umum gitu menempel Nah apakah virusnya akan bertahan Ketika dia menempel di benda Dan akan menularkan juga dok? Ya kalau Virus itu kan berpindah Dari skin to skin tadi ya Selain itu juga ada Melalui benda-benda yang terkontaminasi Dari virus Virus makipoks ini Itu tergantung Virus itu bertahan tergantung Dari suhu dan kelebaban Jadi apabila bertahan di suatu benda itu Mungkin bisa hilang sendiri Atau mungkin hilang dalam beberapa hari Jadi sebisa mungkin Apabila dalam satu rumah misalnya Ada yang dicurigai terkena makipoks Mungkin sebaiknya harus membersihkan Atau desinfektan Dari alat-alat yang pernah dipakai Oleh penderita makipoks Oke jadi tidak menutup kemungkinan Bisa saja menempel Di alat-alat atau benda-benda Di sekeliling orang yang memang terinfeksi Karena kan mungkin juga Awalnya dia tidak sadar juga Masih awam ini apa gitu ya Menempel dan akhirnya Kalau misalnya imun Si orang yang berikutnya Ada di sana sedang drop Ya bisa saja terkena ya dok Jadi ini awalnya akan rasa demam dulu Tanpa keluar ruamnya Betul Jadi kejala prodormal dulu ya Tadi ya berupa demam Atau flu-like sindrom Pegal-pegal Kemudian timbul Timbul pembesaran Lenjar Lenjar Intinya itu Itu awalnya itu Barulah keluar ruam-ruam Ini langsung firm nih gitu ya Kalau bentukannya memang ke arah sana Akan jadi Yaudah nih pasien Maki-pok Ya untuk Mengkonfirmasi Sebenarnya ada pemeriksaan tambahan Ada pemeriksaan penunjang Iya Apa itu dok? Jadi tidak Serta-merta Apabila mempunyai gejala tersebut Dipastikan Maki-pok Jadi kita harus melakukan Pemeriksaan Swepe PCR Oh Mirik dengan COVID-19 ya? Mirik tapi Yang diambil adalah Dari lesinya Oh dari lesinya Bukan dari area ini ya Bukan Lepasan atasnya bukan ya Jadi Bila memiliki gejala Itu sebaiknya memang harus Berkonsultasi Ke fasilitas kesehatan terdekat Sehingga kita tenaga medis itu Memiliki Apa namanya Men-screening dulu Ya kira-kira ke arah Maki-pok Atau bukan Kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan Swepe PCR Diambil Sample Kemudian dikirim ke Laboratorium Nah itu nanti Sudah ada hasil Tegak Jadi Itu untuk Mengkonfirmasi Bahwa ini benar-benar Ajalah Maki-poks Nah Ini akan Masa inkubasinya Dari pertama kali Mungkin ada media yang Virusnya penularan gitu ya dok ya Sampai dia Benar-benar menjadi Penyakit dalam tubuh pasien Itu bisa berapa lama dok? Kurang lebih untuk Masa inkubasi Jadi Virus masuk Ke Kulit ya Nah itu Belum tentu Langsung ada gejala Jadi ada masa inkubasi Sebelum muncul gejala Kurang lebih 6 hari Sampai 13 hari 6 sampai 13 hari Lumayan lama ya dok ya Apalagi selama proses itu Kita juga Pola hidupnya gak sehat Jadi bisa makin parah juga ya Iya Betul Jadi ini Luar biasa sih Inkubasinya Lumayan lama Dan kita gak tahu Mungkin di sekeliling kita Ada juga yang gak sadar gitu ya Iya betul Dan bisa aja tertular Ini yang lebih rentan Memang di usia berapa sih dok Yang akan lebih rentan Terkena Maki-poks Sebenarnya Semua usia bisa Terkena Maki-poks Semua usia bisa terkena Juga bisa menularkan Jadi mulai dari bayi Anak-anak Dewasa dan bahkan Ibu hamil bisa terkena Ya Dan untuk Saat ini Dari Kasus-kasus Lebih muncul pada Kelompok-kelompok tertentu ya Seperti Kelompok yang Sering gunakan di pasangan Multipartner Kemudian ada Kelompok yang Menyukai sesama jenis Atau LSL Laki-laki seks Dengan laki-laki Ini akan lebih punya potensi Besar gitu ya Akan lebih berbahaya gak Pada kelompok Usia tertentu Apakah ini akan Lebih berbahaya Ketika dialami oleh Anak-anak Atau justru Dialami oleh Anak-anak Ya Untuk berbahaya atau tidaknya Tadi tergantung dari Varian dari Maki-poks sendiri Oke Jadi Maki-poks ini Sebenarnya ada Dua varian Yang varian pertama Itu gejalanya Lebih berat Lessinya lebih banyak Sedangkan varian kedua Itu gejalanya Lebih sedikit Lessinya lebih sedikit Nah di Indonesia Ini paling banyak Yang varian kedua Atau klid dua Oh yang lebih ringan Sebenarnya ya Ya Dan untuk Populasi tertentu Seperti anak-anak Ibu hamil Kemudian Penderita HIV Misalnya ya Atau Yang mempunyai Dayatan tubuh rendah Penyakit kanker Atau penyakit-penyakit kronis Yang minum obat Jangka panjang Mungkin resiko Untuk menjadi Berat Ada Sehingga perlu Monitoring lebih Berarti orang-orang Dengan kormorbit Harus lebih bawah sepada ya dok Betul Dengan kondisi ini Orang dengan kormorbit Apa yang akan lebih rentan Apakah diabetes Mungkin Atau dengan kondisi Pertensi Akan lebih memperburuk Ya Paling banyak ya Paling banyak adalah HIV Justru di HIV ini Akan lebih rentan Karena memang imunnya Sangat-sangat Ya gak baik gitu Oke Jadi tadi kalau kita lihat Inkubasinya 6-13 hari Lalu Tanda-tandanya Kalau memang sudah keluar Jangan diabaikan Apalagi kalau memang Sudah sangat mengganggu Karena takutnya nanti Ya itu Kalau kita abai Jadinya menularkan Dan mewabah Yang diharapkan bersama ya dok ya Baik Nanti kita lanjut lagi Tapi usaha ajada Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Bincang Sehati Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami Di Bincang Sehati Kita masih membahas tentang Cacara monyet Dan bagi pemirsa di rumah Yang mungkin punya pertanyaan Terkait tema kita hari ini Bisa menelpon kami Di 021-290-3264 Atau DM ke Instagram kami Di atbincangsati Di AITV Kita lanjut lagi Dengan dokter kita hari ini Dokter Vicencia Theodora MSJS BDVI Dokter spesialis Dermatologi Feneralogi Dan estetika Dari rumah sakit Marinir Cilanda Oke Berarti memang Harus ada Pemeriksaan penunjang Untuk bisa firm nih Ini yakin memang Monkeypox gitu Gak bisa self-diagnose Cuma lihat dari artikel Disama-samain Bentuknya Relasinya sama Gak boleh ya dok Jadi ketika sudah ada Gejala ini Sebaiknya langsung Datang ke rumah sakit Dan memang berkonsultasi Betul Dokter yang spesialnya Juga tepat Begitu ya dok Kapan kita harus Oh iya Ini memang harus nih Ke rumah sakit Sekarang juga Apakah ketika Demamnya sudah timbul Apa tunggu ada ruamnya dulu dok Nah Mungkin kalau kita Terasa demam Kemudian Pegal-pegal Kan belum ada timbul Ruam-ruam Biasanya kan kita Gak terlalu Nah ya Kalau itu Monkeypox atau tidak Nah Kalau misalnya Ada kontak erat Atau misalnya Dalam keluarga Memiliki Satu orang yang memiliki Monkeypox Mungkin kita harus Pas pada sendiri Oh oke Ketika kita sudah mulai demam Jadi Sebenarnya kalau ada Penderita monkeypox Itu harus Berobat kan Supaya Mengetahui bahwa ini Adalah monkeypox Atau bukan Nah Akan di tracing nih Yang kontak erat Siapa aja nih Nanti itu akan Dimonitor Apakah muncul kejalan Atau tidak Oke Ini mirip ya Waktu jaman covid ya Ketika kena Kenanya kemana aja Berinteraksi dengan siapa saja Ini harus di tracing Biar tidak mewabah Biasanya akan diberikan terapi Seperti apa Apakah obat-obatan Atau ada Memang hal tertentu Yang harus dilakukan Untuk pengobatannya Apabila sudah terkonfirmasi Dengan monkeypox Nah untuk pengobatan Itu sebenarnya Obat antivirus ada Cuma Belum masuk ke Indonesia Dan mungkin Kalau ada pun Jumlahnya tidak Bisa dibeli Mudah ya Jadi Yang kita berikan adalah Obat-obat Suportif Atau obat-obat Yang mendukung Untuk kejelanya Jadi misalnya Ada demam Diberikan anti demam Kemudian nyeri Diberikan anti nyeri Kalau ada Mual muntah Diberikan Anti mual muntah Kemudian untuk Perawatan kulitnya Bisa kita berikan Terapi-terapi Dengan antibiotik Krim Ini berarti Simptomnya dulu Yang diobatin ya Karena antivirusnya Memang spesifik Untuk monkeypox Belum masuk ke Indonesia Dan memang Belum bisa Diterima Atau diakses Dengan mudah Ya betul Berapa lama dok Biasanya Untuk pengobatannya Dengan terapi-terapi Yang tadi memang Istilahnya Simptomnya yang harus Diobati Nah Untuk kejelanya Monkeypox ini Kan berakhir Kurang lebih selama 21 hari 21 hari Nanti kita akan melihat Tanda-tandanya Dari Keropeng-keropeng tersebut Lepas Kemudian Timbul jaringan baru Nah itu Dikatakan itu sembuh Jadi tidak perlu Dilakukan PCR Kembali Nah kan ada yang bilang Kalau dia udah mulai sembuh Justru itu bagian Paling Menular gitu kan Ada yang bilang gitu ya dok ya Sebenarnya penularan yang paling tinggi itu justru di fase mana dok? Kalau penularan yang paling tinggi ya pasti yang ada Masih ada lesi-lesinya Cairan ya dok ya? Nanti kan Secara teori kan Secara teori 21 hari ya Nanti diperkirakan Dalam 21 hari Kalau tidak ada komplikasi Dan Imunitasnya juga bagus Dan terlihat Kulitnya juga Tumbuh jaringan baru Bisa Lepas isolasi Atau mungkin sudah bisa beraklitas Nah ini kan yang paling menakutkan ketika kita tahu Kita memiliki penyakit menular gitu ya Berarti kita harus menghadapi isolasi dong Apakah ini juga terjadi pada pasien monkeypox? Iya Untuk monkeypox ini Pada saat screening Screening itu dilakukan Untuk menentukan Dia ringan atau berat dulu Nah kalau ringan itu Biasanya lesinya Kurang dari 100 Kemudian Kalau kita lihat jayatan tubuhnya bagus Tidak ada penyakit penyerta Atau komorbid Bisa disarankan untuk isolasi di rumah Oke Kemudian apabila Dia memiliki komorbid Misalnya nih Pasien anak-anak Ibu hamil Kemudian Penderita Yang jayatan tubuhnya rendah HIV Kanker Atau penyakit-penyakit kronis Disarankan untuk Isolasi di rumah sakit Nah ini dok PR-nya ya Ketika isolasi di rumah Kan masih banyak anggota keluarga Dok Di rumah Isolasi yang benar Untuk pasien monkeypox Apakah sama dengan isolasi Yang dilakukan untuk pasien COVID-19 Ini kan kalau mengingat Dia kan akan menggunakan Baju yang digunakan juga ya Nah itu kan mungkin saja Ada tempelan dari cairannya Dan segala macam Dan gak mungkin Orang lagi sakit cuci baju sendiri kan ya dok Ya Gimana biar satu keluarga Tidak terkena Dan tidak menularkan jadinya Ya pastinya untuk Isolasi di rumah Harus dipastikan Bahwa dia memiliki kamar sendiri Kemudian kamar manji sendiri Bisa melakukan aktivitas sendiri Seperti makam Mencuci pakaian Nah apabila Di rumah Masih Mungkin bertemu ya Dengan keluarga yang lain Sebaiknya itu menggunakan Langan panjang ya Atau menutupi Kropingnya tadi Dan juga selalu membersihkan Cuci tangan Atau Desinfektan Dari alat-alat yang Kena Nah boleh gak sih Kita membantu Mencucikan pakaiannya Apakah itu akan rentan Menularkan Ya kemungkinan bisa Oh ya Iya Kalau kayak gitu ya Saya pasiennya Gak bisa cuci baju Yang ada baju dibuang Ya senang banget ya Berarti dia tidak larut Dengan sabun Gitu Ya Kalau misalnya Mencuci baju Dengan oleh orang lain ya Takutnya Pada saat memegang Itu ada Serpihan yang kena Gitu ya Gak sih Berarti kalau mau ya Memang harus Yang mencucikan baju Juga harus pakai Apa ini lengkap kayaknya Atau mungkin sarung tangan Gitu ya Agar tidak terkena juga Mungkin ketika Sudah ada sabunnya Tapi kan belumnya itu kan Sebelumnya masih ada Yang menempel ya dok ya Oke Nah ini kalau berarti Bekas makan Dan segala macam Ini kan penularannya Mungkin Gak dari air liur kan Gak ya Untuk saat ini Dari air liur Masih belum Belum ini Belum ada Berarti ya Berarti masih aman ya Kalau di Bukas makan Kalau alat makan Pasti bisa ya Namanya juga Kita gak tahu ya Posisi Pegangnya Dimana Oke Jadi tetap harus Berfikir juga nih Ketika kita Bisa gak ya Memberikan isolasi Yang tepat gitu ya Tapi untuk saat ini Juga isolasi Untuk Mankipok sendiri Apakah semua rumah sakit Bisa atau Hanya rumah sakit Tertentu Sebenarnya Semua rumah sakit Bisa ya Jadi ruangannya pun Tidak khusus yang Seperti covid Yang harus bertekanan Negatif Jadi yang penting Ruang isolasi Dengan kamar mandi sendiri Dan harus Mungkin harus disendirikan Dengan pasien lain Iya Berarti tidak bisa Berbarengan ya Dengan pasien lain Ini yang penting nih Untuk kita Menekan angka penyebarannya Kalau infeksinya Sudah terjadi kan Jangan sampai Jadi misalnya tadinya Satu orang Jadi satu keluarga ya dok Betul sekali Lagi di dalam rumah itu Kalau ada anak-anak Mungkin ada lansia Dan segala macam Atau mungkin orang-orang Di anggota keluarganya Ada comorbid Nah ini Kalau kita bicara tentang Gak tau ya Kalau saya sih Saya tuh Paling stres Kalau penyakit itu Kelihatan dok Ada di kulit Gitu ya Berpikir Waduh Ini tuh nanti Bekasnya hilang gak ya Itu gimana nih dok Jadi untuk Penderita makipoks Ini disarankan Agar tidak menggaruk Kemudian Atau mengelupas Kulitnya Supaya dia tidak Makin menyebar aja Dan untuk perawatan Kulitnya Bisa kita berikan Antibiotik Agar penyembuhannya Juga bagus Selalu jauh ini Untuk kasus-kasus Yang menjadi bekas Mungkin jarang ya Oh justru akan hilang ya dok Ya akan hilang Baik Nah ini yang kadang-kadang Ketika kita dengar Ada penyakit di kulit Oleh mungkin cacar gitu ya Disarankan tidak mandi Atau disarankan mandi Dengan cairan-cairan Atau zat-zat tertentu Untuk makipoks sendiri Gimana dok Sebenarnya Mandi seperti biasa Itu Boleh-boleh aja Tidak usah harus Memakai Cairan-cairan tertentu Jadi jaga kebersihan aja Tapi kalau gak mandi Itu gak bener kan Betul Jadi harus mandi Jaga kebersihan ya Jadi harus mandi Jangan sampai gak mandi Ini berarti Salah ya Yang selama ini berpikir Jangan mandi Nanti kan mungkin orang berpikir Kena air Air akan membuat Luka tuh jadi lebih Lebih basah Dan akan susah kering gitu Tapi kalau Bayangkan Apa yang terjadi dok Kalau kita tidak mandi Selama kita cacar Baik kita cacar air Ataupun Monkeypox Ya mungkin nanti Akan terkontaminasi Oleh bakteri Ya jadinya Lukanya Makin Mungkin bisa makin Merah Seinfeksi Seinfeksi Nah bisa jadi Membesar ya Atau selulitis Kemudian Kalau Kalau parah sekali Ya bisa menjadi sepsis Atau Infeksi bakterinya Masuk ke dalam darah Wow Sampai demikian nih dok ya Nah ini dia nih Yang kadang-kadang Kita harus Benar-benar aware ya Jangan sampai kayaknya Kita cari-cari analogi sendiri Menganalisa sendiri Jadi salah Bayangkan kalau kita Nggak mandi-mandi Selama tadi 21 hari gitu ya Bukan cuma Kita yang terganggu Kayaknya orang di sekeliling Baik Nanti kita lanjut lagi Tapi usai jeda Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di bincang sehati Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami Di bincang sehati Kita masih membahas tentang cacar monyet Dan bagi pemirsa di rumah Yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita Hari ini bisa menelpon kami Di 021-290-3264 Atau DM ke Instagram kami Di admincang sehati di ITV Kita lanjut lagi dengan Dr. Vicencia Theodora MSCSPDVI Dr. Spesialis Dermatologi Venerologi dan Estetika Dermasakit Marinir Silandak Oke Tadi kita sudah sampai di tahap Oh mandinya gini nih ya Caranya ya Pakai apa cairannya sebenarnya bebas Mungkin kalau Harus nggak dengan cairan antiseptik Atau mungkin ada sabun tertentu Yang jangan digunakan Untuk cairan antiseptik Ya bisa digunakan Bisa tidak ya Yang penting Mandi dengan sabun Sabun pun Merek apa saja Silahkan Boleh ya dok Misalnya sabun yang terlalu banyak Busanya Kan kadang bikin kulit lebih kering Apakah itu boleh atau tidak Nah ada orang-orang tertentu Misalnya memiliki alergi Mungkin disarankan Memakai sabun yang hipoallergenik Oh oke Jadi tergantung sih Orang tersebut juga ya dok Karena beda-beda Nah ini tuh biasa Daerah sebarannya Paling banyak dimana sih Untuk mangkipoks ini Atau memang dia nggak mengenal tempat Dimanapun dia mau ada Ya udah gitu Iya Dari makipoks ini kan ada dua varian ya Yang kulit pertama itu Dia lebih Keseluruh tubuh Sedangkan kulit kedua itu Lebih ringan Jadi mungkin Bentuknya tidak seluruh tubuh ya Ada di tempat-tempat tertentu Misalnya di wajah aja Atau mungkin bisa dikelamin aja Atau di anus aja Atau di tangan saja Bisa terjadi kepentian Iya Jadi kejalannya lebih ringan malah Justru lebih ringan ya Soalnya ada yang orang beranggapan ketika dia cacar Terus tidak keluar banyak Oh ini belum keluar nih Jangan-jangan di dalam nih Gitu kan Itu kan mengerikan gitu kan Padahal sebenarnya hal-hal semacamnya tidak ada ya dok ya Jadi untuk cacar air kan sebenarnya keluar seluruh tubuh ya Tapi kalau apabila kita memberikan antivirus dengan cepat Mungkin virusnya akan lebih terdepresi lebih cepat lagi Jadi jahitan tubuhnya juga menentukan juga Kalau dia kuat Maka dia akan bisa melawan virusnya Oke Nah dokter kan tadi bilang ya Untuk pasien-pasien tertentu memang ini yang Hanya golongan ini Atau mungkin pasien dengan comorbid tertentu yang memang punya kemungkinan Akan adanya mortalitas gitu ya Dan salah satunya adalah pasien-pasien dengan AIDS Ini AIDS atau memang yang HIV pun sudah bisa mungkin akan ada perburukan dok? Untuk pasien-pasien HIV itu terjadi penurunan daya tubuh ya Sehingga untuk melawan penyakit-penyakitnya Jadi agak lebih berat Lebih sulit Lebih berat Iya lebih berat Apakah akan jadi lebih banyak keluarnya Atau mungkin akan Mungkin akan Mungkin akan Kenanya di Ini kan kalau yang tadi berbedanya itu beda virusnya kan berarti ya Iya Beda virusnya Nah ketika Seorang yang memang Punya HIV Walaupun terkena virus yang ringan Apakah dia akan menjadi lebih berat dibandingkan orang yang memang tidak ada HIV Iya Biasanya sih lebih berat Iya Bentuknya pun lebih banyak Yang penting kalau ada pasien-pasien dengan monkeypox ini Kita harus screening dulu Kira-kira dia ada penyulitnya atau tidak Penyakit-penyakit penyulit Nah itu kita lebih aware lagi untuk terapinya ya Atau perawatannya Mungkin tidak hanya oleh dokter kulit saja Bisa juga dengan teman sejawat yang lain Yang mengobati HIVnya Jadi kita perlu kolaborasi Oke Nah ini kalau bisa sampai ada kematian karena monkeypox ini apa yang terjadi dok? Apakah memang kalau kita mikirkan cuma di kulit gitu ya Yang membuat ada kematian itu apa? Paling sering itu terjadi shock septic Jadi Virusnya itu Menimbulkan Masuk ke dalam Pembuluh darah ya Jadi terjadi shock Nah itu yang menimbulkan kematian Jadi yang menyeramkan itulah ketika virusnya tidak cuma di kulit Tapi masuk ke pembuluh darah Nah ini pembuluh darah ini berarti Kesemua organ Dan semua organnya jadi inflamasi begitu dok? Betul Terjadi kerusakan organ-organ lain Bisa terjadi kerusakan di jantung Di paru-paru Kemudian otak juga bisa Nah ini sifatnya akut berarti atau bagaimana? Ya tergantung tadi tergantung gaitan tubuhnya ya Kalau misalnya berat gitu ya Kita kan harus isolasi di rumah sakit Kita harus monitor Bila mana dia menjadi parah atau berat Kita harus lebih perhatian lagi ya Biar tidak terjadi kematian Berarti memang karena dimombardir gitu ya Imunnya juga tidak kuat Inflamasi di seluruh bagian tubuh Bahkan di organ-organ tertentu Ini yang bisa menyebabkan kematian Tetapi masih bisa dalam arti kata Walaupun yang misalnya ada pasien HIV Terkena mangkipox Ini masih bisa isolanya ada harapan Untuk diselamatkan Ada ya Tidak semua pasien HIV juga akan meninggal sih Tadi tergantung variannya juga ya Tergantung variannya ya Tergantung variannya ya Jangan sampai kena ya Betul Jangan kena yang berat ya Atau mungkin harus cepat terdeteksi Agar bisa ditangani lebih cepat Oke sebelum kita lanjut dok Ada pertanyaan dari pemirsa Laut dem Instagram saya bacakan ya dok ya Dari Ed Aprilia Dok adik saya didiagnosis cacar monyet Yang tidak tahu tertular dari mana Yang saya tahu penyakit ini menular Lalu bagaimana antisipasi yang harus kami lakukan di rumah Apakah adik saya harus diisolasi Nah ini ternyata yang tadi kekhawatiran saya juga ya dok ya Ketika ada salah satu anggota keluarga Ini Mbak Aprilia adiknya Terkena cacar monyet Dia harus gimana nih Apakah harus diisolasi Nah isolasi kamarnya ada yang khusus kah harus masuk sinar matahari kah Atau seperti apa Iya Apabila ada anggota keluarga yang terkena Maki Fox Kan memang sudah harus berkonsultasi dengan Vaskes terdekat ya Jadi sudah dipastikan bahwa memang hasil PCR-nya adalah Benar ya Maki Fox dulu Kemudian nanti akan dilihat ringan atau beratnya Nah misalnya untuk anak-anak di bawah 8 tahun Dia disarankan memang isolasinya di rumah sakit Kalau memang bisa dirawat di rumah Dia harus bisa mandiri Harus bisa punya kamar sendiri Atau kamar mandi sendiri Bisa melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri Jangan sampai dirawat di rumah Tapi menularkan ke orang lain Atau masih tergantung dari orang lain Nah untuk orang-orang yang di sekitar rumah Itu memang disarankan Ya harus menggunakan masker juga boleh Kemudian harus mencuci tangan Sering sering mencuci tangan Atau membersihkan benda-benda ya di sekitar Yang mungkin saja tersentuh ya Itu dia Mbak Aprilia Jadi ketika memutuskan untuk mengisolasi di rumah Ini pertanyaannya apakah harus diisolasi Yes Ya permasalahan isolasinya di mana Itu yang harus jadi pertanyaan Apakah keluarga mampu menyiapkan isolasi yang baik Dan juga apakah si pasien mampu untuk mandiri begitu ya Karena kalau masih banyak pertolongan Akan banyak kontak begitu Betul selain itu juga tetap harus dimonitor oleh Fasilitas Kesehatan Jadi harus tetap laporan ya Manakala ada perburukan atau Namanya juga anak kecil ya mungkin Asupan gisinya kurang Atau tidak bisa makan minum Ya mungkin memang secaranya diisolasi di rumah sakit Ada makanan yang dipantang tidak untuk penyakit ini? Sebenarnya tidak ada Oh tidak ada? Tidak ada Semua makanan bisa selama itu sehat ya dok? Iya Betul Oke harus banyak kak Nah ini kan biasanya kalau lagi sakit Mungkin kita kurang terhidrasi juga Penting tidak sih ini memang harus mengingatkan Si pasien minum air putih dengan cukup? Iya Jadi ada beberapa pasien yang makipoksnya juga menyerang mukosa mulut Sehingga dia tidak bisa makan minum Nah itu harus diperhatikan juga Misalnya untuk gisinya ya jangan sampai dia kekurangan cairan Kalau untuk cairan sendiri ya harus cukup ya minimal 2 liter sampai 3 liter per hari Nah ini boleh berjemur matahari enggak dok? Misalnya apakah ini memang Kan kalau isolasi berarti kita di dalam kamar terus ya Mungkin kita tidak terkena sinar matahari langsung Apakah itu akan membuat kondisi lebih baik atau justru memperburuk? Karena kan kalau ada sebuah lesi di kulit juga ya Kadang-kadang kita kalau kena matahari gerbet-gerbet gitu ya dok ya Terus jadi berkeringat Sebenarnya sebaiknya terkena sinar matahari atau tidak? Untuk sinar matahari sebenarnya belum ada saran ya Dia harus berjemur atau tidak Yang penting kamarnya itu memiliki ventilasi yang bagus Oh jangan lembab? Iya Apa yang terjadi ketika kamarnya lembab? Apakah akan lebih banyak dan segala macam virus yang terbentuk di sana? Ya pastinya selama 21 hari tidak ada ventilasi pastinya kan Sambah stres ya mungkin ya Nah ini dok yang jadi pertanyaan Pasca isolasi kamarnya harus diapain ya? Biar bisa digunakan kembali gitu ya Dengan mungkin orang-orang yang sehat Agar tidak meninggalkan banyak virus di sana? Ya bisa dibersihkan aja ya Dengan pembersih desinfektan yang bisa dibeli Yang gampang dibeli Kemudian untuk membersihkan ruangan Sebenarnya untuk menyapu atau memvakum Tidak disarankan Jadi memang harus langsung dibersihkan dengan desinfektan Yang bisa terbang-terbang Oh oke Jadi tidak boleh disapu Atau divakum Yang justru akan membuat ada terbang virus begitu ya Jadi virus ini sebenarnya masih bisa lewat media udara ya dok ya? Untuk udara ya mungkin tergantung virusnya tadi Kalau misalnya dia di luar kulit manusia ya Dia bisa bertahan selama beberapa jam sampai beberapa hari Tergantung suhu dengan kelembabnya Oke Nah tandanya pasien ini boleh keluar dari isolasi Apakah ketika sudah tidak ada lesi sama sekali sudah kulit baru atau bagaimana dok? Untuk pastinya harus dihitung ya dari awal kejala sampai dengan kurang lebih 21 hari Jadi patokannya 21 hari Nanti akan dilihat apakah dia membaik Dengan ditandai dengan adanya lesi atau jaringan kulit yang telah regenerasi menjadi jaringan kulit baru Itu dikatakan sembuh Oke Ya minimal 21 hari ya ada di dalam ya Itu yang jadi PR Apalagi untuk kita yang mobilitas tinggi Kayaknya bukan cuma masalah monkey boxnya ya Depresi kayaknya Jadi kalau bisa memang kita hindari Oke kita akan lanjut lagi tapi usia jeda Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Saati Bye Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Saati Kita masih membahas tentang cacar monyet dan bagi pemirsa di rumah kita akan membuka line telepon untuk Anda mungkin kalau Anda ingin bertanya untuk berkonsultasi langsung dengan dokter kita bisa di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di Bincang Saati Dari TV Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini dokter Vicencia Theodora MSCS PDVI spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari rumah sakit Madernir Cilanda Oke dok kalau kita bicara tentang cacar monyet berarti kan kalau tadi sampai 21 hari kalau memang lesinya juga sudah tidak ada tinggal kulit-kulit bekas-bekasnya saja mungkin ya itu akan bisa dinyatakan sembuh Nah ini kan kadang-kadang kalau bekas-bekasnya kita aduh pengennya cepat hilang ya dok gitu apakah memang ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan untuk membuat si bekas luka dari cacar monyet ini cepat memudar apakah dengan menjaga hidrasi kulit dengan baik itu akan membantu Untuk perawatan kulit ya apabila terjadi ruang meruam yang sampai bernanah dan kropek sebaiknya memang kita berikan antibiotik untuk menunjang penyembuhannya Antibiotik oles ya? Iya antibiotik oles Selain itu apabila ada ruang meruam tersebut tidak boleh digaruk-garuk intinya tidak boleh digaruk-garuk atau dikelupas nanti takutnya malah menjadi bekas Infeksi malah jadi bekas ya? Dan ya mungkin infeksi juga ada kontaminasi dengan bakteri ya jadi makin lebih berat lagi Itu lebih berat lagi ketika semuanya sudah hilang berarti kan tinggal bekas-bekas aja dok ini boleh udah boleh pakai lotion yang biasa kita gunakan atau mungkin harus ada lotion yang khusus untuk bisa membantu Kadang kita kan harus berpikir ya jangan sampai nih estetika tubuh saya juga jadi berkurang gitu Iya untuk regenerasi kulit sebenarnya akan terjadi sendiri ya jadi secara alami ya Nah khawatir apabila kulit kering tinggal dikasih pelembab saja Itu aja Oke ada yang harus dihindari mungkin pelembab dengan wangi yang lebih ini mungkin sebaiknya jangan? Ya itu bagi orang-orang yang alergi memang harus dihindari ya Oh oke jadi kita harus tahu juga ya dok ya dengan kondisi kulit kita seperti apa Ketika sudah sembuh dok bisa nggak terjangkit kembali? Sampai sejauh ini masih dalam penelitian ya jadi belum tahu kekebalan terhadap covid itu bertahan lama di tubuh itu berapa lama belum bisa dipastikan Jadi intinya adalah prinsipnya untuk mencegah terjadi infeksi berulang aja Itu saja ya dok ya anak untuk ibu hamil, ibu menyusui ini bagaimana dok? Ini udah dua kondisi aja udah yang berbeda nih ibu hamil ada janin dalam perutnya ibu menyusui kan memang pasti ada kontak gitu ya Untuk ibu hamil dulu deh apakah memang obat-obatannya akan sama dengan orang yang mungkin pasien yang tidak hamil? Ya ada memang dari laporan ya ada ibu hamil yang bisa memang menularkan magipox ini ke janinnya karena dia melewati placenta Dan bagaimana dengan si janin yang mangipox di dalam? Apakah dia mangipox juga atau mungkin ada kondisi lain yang akan menghambat perkembangan janin? Sejauh ini belum tahu ya tapi dipastikan bahwa mangipox ini melewati placenta Dan diharapkan pada saat lahir mungkin harus diperiksa kembali ya apakah masih aktif atau tidak untuk mangipoxnya Dan untuk ibu melahirkan atau menyusui memang disarankan memang harus menggunakan pasi atau pengganti asi dulu Nah apabila memang terpaksa harus asi, nah si ibu itu harus melindungi lukanya ya supaya tidak ada kontak dengan kulit si bayinya Tapi air asinya tidak akan menjadi media penyebaran? Saat ini belum diketahui apakah dia melalui asi atau tidak tapi belum ada informasi lebih lanjut Hanya untuk perawatan kulitnya saja supaya tidak tersentuh dengan bayinya Oke jadi mungkin kalau mau ya dipompa dulu untuk sementara waktu ya Tapi memastikan ketika dipompa jangan sampai terkena juga dengan mungkin ada di area payudara ada lesinya Jangan sampai itu terkena begitu ya dok ya Memang repot sekali ya kalau dalam kondisi ibunya sedang hamil atau menyusui dalam kondisi demikian Karena kan nutrisinya juga harus terjaga ya dok ya Iya Dan imunnya juga untuk ibu hamil dan menyusui ini juga tidak sebaik orang yang normal ya dok ya Betul, memang kalau terkena mangipox ya harusnya sebenarnya isolasi ya supaya tidak lebih banyak lagi yang terkena Jadi itu yang memang harus diperhatikan kalau bisa ya dicegah ya kita mungkin terakhir nih sebelum menutup Pencegahan-pencegahan yang paling efektif agar kita tidak terkena mangipox apa aja dok? Yang pertama sebenarnya vaksinasi ya tapi vaksinasi untuk saat ini belum tersedia banyak dan belum digunakan secara massal Oke Karena jumlahnya juga terbatas Tapi sudah ada ya dok ya? Ada tapi jumlahnya sangat-sangat terbatas Jadi hanya kelompok-kelompok tertentu yang diberikan seperti orang dengan HIV atau kelompok-kelompok yang laki-laki seks dengan laki-laki itu tadi Jadi prioritas Iya Kemudian tenaga kesehatan yang sehari-hari merawat pasien Epox, kemudian tenaga laboratorium itu disarankan untuk dilakukan vaksinasi Vaksinasi Selain vaksinasi yang bisa menjadi Yang kedua adalah kita harus meningkatkan kesehatan tubuh Oke Iya kemudian melakukan perilaku hidup bersih dan sehat Ya seperti makan, teratur, gisi yang cukup, tidur cukup, kelola stres, kemudian cuci tangan, membersihkan barang-barang Biasakan mandi dari luar juga ya dok ya? Iya Mandi dengan bersih ya dok? Iya Dan kemudian yang terakhir mungkin menghindari perilaku seksual yang berisiko seperti kunci tangan di pasangan atau pasangan lebih dari satu dan juga hubungan seks sesama jenis Berarti ketika ada mungkin ada binatang peliharaan yang mungkin bisa jadi media penyebaran kita perlu screening juga ya dok ya? Iya Sampai ada masalah menjadi anggota keluarga Ya terutama juga untuk tenaga medis ya atau perawat yang di rumah atau tenaga pecis, tenaga laboratorium itu sebaiknya menggunakan APJ APJ mulai dari sarung tangan, kemudian gaun, penutup kepala, penutup kaki Itu dia ya, apalagi tenaga kesehatan kan yang mungkin ga bisa menghindari kontak langsung dengan pasien-pasien MPOX ini ya Oke, dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati Semoga ini berguna untuk pemirsa juga meningkatkan awareness juga ya untuk bisa menjaga kesehatan Sama-sama Terima kasih Iya, sama-sama Baik pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini tentang cancar monyet di Bincang Sati Semoga membantu Anda untuk mengenal lebih dekat dan bisa lebih aware Jangan lupa untuk mengunduh The Iplus 3W Anda Akhir kata saya, Asya Dika pamit undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa